Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi sekaligus Kepala BPPD Provinsi Jambi, Bahyuni Diliansyah, menghadiri Forum OPD Penanggulangan Bencana se-Provinsi Jambi tahun 2024, sinkronisasi program kegiatan penanggulangan bencana. Bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi, Penjabat Bupati Moro Jambi sekaligus Kepala BPPD Provinsi Jambi, Bahyuni Diliansyah, didampingi PLT Kepala BPPD Boro Jambi alias untuk menghadiri kegiatan Forum OPD Penanggulangan Bencana se-Provinsi Jambi tahun 2024 yang diikuti oleh perwakilan BPPD dan Bapeda sepuluh kabupaten dan kota Provinsi Jambi, yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Asisten 1 Provinsi Jambi, Arief Munandar. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Moro Jambi sekaligus Kepala BPPD Provinsi Jambi, Bahyuni Diliansyah, mengatakan dirinya sangat berterima kasih atas kehadiran perwakilan peserta dari BPPD dan Bapeda sekabupaten kota Provinsi Jambi dalam kegiatan Forum OPD Penanggulangan Bencana se-Provinsi Jambi. Tentunya ke depan sinkronisasi program kegiatan penanggulangan bencana. Selain itu, dirinya mengimpel kepada seluruh masyarakat, tetap waspada di tengah cuaca saat ini, terutama di pinggiran sungai. Khusus untuk Alpada Moro Jambi, hari ini masih ada beberapa biasa yang terdampak tetapi status yang tadinya posisinya pada tangga berurat, minggu kemarin sudah saya turunkan sesuai dengan rapat Provinsi Jambi menjadi siaga darunan. Artinya masih ada potensi yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Provinsi Jambi berbeja sama antara BPPD, dinasih sosial, dan kesehatan akibat terdampaknya banjir yang ada di kota Provinsi Jambi.